Kucintakan rahmatmu nyata bagiku Hidupku di dalam tanganmu Sejak pagi ku terbalik sampai ku terbalik Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan Sepanjang hidupku kau sedih Sepanjang hidupku kau sangat baik Nafasku memuliakan ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan Suara ku tuntun ku lewati api Dalam gerungan kau ada bagiku Ku tahu semua kau bapakku dan sahabatku Ku saksikan kebaikanmu Tuhan Sepanjang hidupku kau sedih Sepanjang hidupku kau sangat baik Nafasku memuliakan ku ku nyanyi Kebaikanmu Tuhan Kebaikanmu Tuhan Berkati hidupku Kebaikanmu Tuhan Sertai langkahku Aku berserah Datang menyembah Hidupku bagimu Terima kasih Terima kasih Kebaikanmu, Tuhan, sentai langkahku Aku berserah datang menyembah hidupku bagimu Kebaikanmu, Tuhan, berkati hidupku Sepanjang hidupku kau setia Sepanjang hidupku kau sangat baik Nafasku memuliakanmu Ku nyanyi kebaikanmu, Tuhan Ku nyanyi kebaikanmu, Tuhan Pada kesempatan ini saya ingin mengutip firman Tuhan Di dalam Masmur 92 ayat 1 dan ayat yang kedua Masmur nyanyian untuk hari sabat adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan Dan untuk menyanyikan Masmur bagi namamu ya yang maha tinggi Perhatikan disini bahwa firman Tuhan memang tidak mengatakan adalah mudah atau gampang untuk bersyukur kepada Tuhan Tetapi dikatakan adalah baik untuk bersyukur kepada Tuhan Memang semua yang baik itu biasanya tidak mudah untuk dilakukan Contoh berolahraga Semua orang tahu itu baik Tetapi tidak mudah bukan untuk dilakukan Bersyukur pun sejujurnya tidak mudah Apalagi di saat keadaan kita sedang tidak baik Kita lebih mudah mengeluh, bersungut-sungut, kecewa, atau bahkan marah Dibanding untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan Tetapi lewat ayat ini Tuhan ingin menekankan bahwa sekalipun bersyukur itu tidak mudah Tetapi itu baik Mari kita memberanikan diri untuk tetap melakukan apa yang baik Yaitu mengucap syukur dan menyanyikan pujian kepada Allah kita Seperti kita sering memberanikan diri dan memaksakan diri kita untuk berolahraga Sekalipun tidak mudah karena kesibukan dan karena hal yang lainnya Kenapa bersyukur itu baik? Dunia medis mengkonfirmasi kebenaran ayat ini Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengundang emosi positif Dan berproduksinya hormon-hormon yang baik Sehingga meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Tetapi izinkan saya menambahkan hal baik lain Selain kesehatan tadi yang akan datang dalam hidup kita Ketika kita memberanikan diri untuk bersyukur kepada Tuhan Ada kisah di Alkitab tentang kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan Bagi sepuluh orang kusta Setelah kesepuluh orang kusta itu disembuhkan Maka dikatakan bahwa hanya ada satu orang saja Yang datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur Saudara lihat bersyukur itu memang tidak mudah Sekalipun di tengah mujizat dan keberkatan Dari sepuluh yang disembuhkan hanya satu orang yang mengucap syukur Ditulis dalam Lukas 17 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 Seorang dari mereka ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah seorang Samaria Nah hal baik apa yang terjadi setelah dia mengucap syukur kepada Yesus Ditulis dalam Injil Lukas 17 ayat 19 nya Dikatakan lalu ia Yesus berkata kepada orang itu Kepada orang yang bersyukur tadi Berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau Nah dalam bahasa Inggris King James Version menuliskan begini Arise, go thy way, thy faith hath made thee whole Artinya imanmu telah membuat kamu utuh kembali Artinya dia mendapatkan kembali bagian-bagian tubuhnya yang telah hilang karena kusta Mungkin jarinya atau telinganya atau bagian lain Dalam bahasa aslinya digambarkan orang yang bersyukur ini bukan hanya sembuh Tetapi seperti tidak pernah kena kusta sama sekali Tidak ada tanda-tanda bahwa dia pernah kena kusta Yang sembilan orang memang sembuh juga Tetapi bagian tubuh yang sudah hilang tetap akan hilang dan tubuh mereka tidak utuh kembali Jadi pengucapan syukur dari satu orang kusta ini membawa dia mengalami satu dimensi berkat Tuhan yang lebih besar Selain sembuh dia kembali utuh Nah biarlah kebenaran ini memotivasi kita semua untuk memberanikan diri tetap mengucap syukur Dan menyanyikan tentang kebaikan Tuhan sekalipun keadaan sedang tidak baik Siapkan diri kita untuk mengalami hal-hal yang baik lewat pengucapan syukur kita Mari kita berdoa Kami mohon pertolongan roh kudus agar kami semua dimampukan untuk berani bersyukur kepada Tuhan Sekalipun hal itu memang tidak mudah Penuhi kami sekali lagi dengan roh pujian, roh pengucapan syukur dan roh penyembahan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!